Hai, Happy New Year for everyone. Selamat hari Sabtu, selamat berkumpul dengan keluarga. Aku lagi kelaperan, kita ingin makan. Kita lagi makan berdua. Yang lain belum datang. Bak senjata makan tuan, niat hati singgung Ivan Gunawan agar tak lagi punya bayi boneka. Ayu Ting Ting malah ditagi cucu oleh ibunda sang desainer. Baru-baru ini desainer kondang sekaligus presenter Ivan Gunawan tengah ramai diperbincangkan publik. Ivan Gunawan menjadi sorotan setelah kedapatan memiliki boneka yang dirawat dan diperlakukan seperti bayi beneran. Dalam tayangan Youtube Boy William, Ivan Gunawan pun mengenalkan dua boneka itu sebagai bayi laki-lakinya. Bahkan ia memberikan nama pada kedua boneka tersebut. Untuk anak pertama bernama Miracle Putra Gunawan dengan panggilan Ekel. Sedangkan anak kedua, bernama Marvelous Putra Gunawan dan biasa dipanggil Marvel. Mengetahui hal tersebut, pendangdut Ayu Ting Ting sampai terheran-heran. Ia sampai mengatakan hal tak terduga ini saat memanjatkan doa kepada Ivan Gunawan. Sebagaimana diketahui, Ivan Gunawan baru saja merayakan ulang tahun tanpa kehadiran sosok Ayu Ting Ting. Yap, di hari ulang tahun Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting diketahui tengah liburan ke Bali bersama keluarganya. Seperti yang diketahui, pada tanggal 31 Desember lalu, desainer yang akrab di Sapa Igun itu telah genap berusia 40 tahun. Rekan sesama host pemandu acara Brownies pun membuat kejutan ulang tahun untuk Ivan Gunawan. Karena tak bisa turut merayakan ulang tahun Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting akhirnya melakukan video call dan panjatkan doa untuk sang desainer. Hal itu diketahui melalui video yang diunggah di kanal Youtube Trans TV Oficial. Sabtu, tanggal 1 Januari 2021. Dalam video tersebut, terlihat Ayu Ting Ting melakukan video call dengan Ivan Gunawan sekaligus memanjatkan doa untuk sang desainer. Dalam doanya itu, Ayu Ting Ting bahkan sempat menyinggung soal kelakuan Ivan Gunawan yang memiliki dua anak bayi boneka. Biar sehat, panjang umur, sukses bahagia. Biar cepat dibukakan hatinya sama pikirannya. Biar dilempengin, dilurusin, kata Ayu Ting Ting. Jangan mau punya anak bayi, itu boneka sampai dua, imbuhnya. Pelantun lagu, Sambalado, itu bahkan juga mengucapkan harapannya kepada Ibunda Ivan Gunawan. Yakni Erna Gunawan yang juga hadir dalam acara tersebut. Ayu Ting Ting mengatakan semoga Erna Gunawan sabar menghadapi anak boneka Ivan Gunawan. Mama biar sabar punya cucu dua ya ma, cucunya nggak kawih, kata Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, Erna Gunawan pun langsung memberi kode kepada Ayu Ting Ting dengan berdoa agar Sang Biduan bisa memberinya cucu sungguhan. Ia udah biar mama doain biar cucu duanya dari Ayu ya, kata Erna Gunawan yang sukses membuat Ayu Ting Ting tak bisa berkata-kata.